Intro Anggota DPR RI Komisi 9 dari PDI Perjuangan bersama BKKBN kembali sosialisasikan penanganan penurunan stunting. Hal itu dikarenakan stunting menjadi isu nasional yang harus diselesaikan. Diharapkan di tahun 2024 angka stunting turun hingga di angka 14%. Rahmat Handayot tak henti-hentinya turun langsung memberikan sosialisasi stunting. Dengan sosialisasi cara menghadapi stunting, ia berharap warga Dusun Jogobondo, Desa Palur, Kecamatan, Mojo, Laban, Kabupaten, Sukuharjo dapat mengetahui cara mencegah stunting dengan memperhatikan asupan makan, gizi, dan pesikis anak maupun ibu hamil dan menyusui. Sementara, pemateri Herlin Ambarwati mengatakan, program ini perlu diperhatikan karena menyangkut masa depan generasi muda dan juga ibu hamil. Mereka balita dan ibu hamil harus dipenuhi gizinya dengan cukup. Semua harus diperhatikan dengan baik agar kedepannya tidak terjadi permasalahan stunting. Kegiatan ini juga mendukung pemerintah agar di tahun 2024 stunting turun hingga di angka 14%. Selain stunting saat pandemi COVID-19 lalu, Handayot juga membantu warga dengan mengadakan vaksinasi di wilayahnya agar warga memiliki daya imun kuat menghadapi COVID-19. Hal itu disampaikan Ketua PAC, Ngabianto Lembuk Pada Kami Selalu. Ia mengatakan Rahmat Handayot terjun langsung ke desa-desa untuk membantu warga. Seperti bantuan 100 ribu vaksin untuk warga dan bantuan traktor secara cuma-cuma. Dari Solo, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.